Intro Panglimat TNI Laksamana Yudho Margono memperingatkan prajuritnya agar tak ada yang menjual senjata api kepada musuh. Yudho lantang menyebut prajurit yang ketahuan menjual senjata api akan mendapatkan pidana hukuman mati. Hal ini disampaikan Yudho saat memberikan pengarahan di Aula Gatot Sobroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Pada Rabu 3 Mei 2023, Yudho memperingatkan bahwa ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2023 tentang penjualan senjata atau amunisi pada musuh yang pada pelakunya bisa mendapatkan pidana mati atau penjara seumur hidup. Yudho Margono juga mengatakan bahwa kasus penjualan senpi oleh oknum prajurit meningkat dari tahun ke tahun. Yudho menjelaskan bahwa wilayah Kodam Centrawasi yang mendominasi penjualan senpi dan amunisi sebanyak 27 perkara ditemukan di wilayah Provinsi Papua Tengah, Papua, Papua Pegundungan, dan Papua Selatan. Ia pun memperingatkan bahwa prajurit yang dekat menjual senjata adalah seorang pengkhianat bangsa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!